Mungkin gue bahkan minta tolong mbaknya ngejelasin Saya boleh minta jelasin gak sih? Ini apa bedanya dari 3 daging ini? Apa yang simpelnya? Oh diracik pake bumbu Oh diracik pake bumbu Ini jadi warnanya hitam kayak gini ya Jadi gue lagi ada di Medan dan untuk lokasinya ada di Tagayaku ya guys Nah kalau kalian lihat di pinggir jalan itu ada pelang Tagayaku Dan dia momennya nah di atasnya kayak gitu Dan ini tempatnya cukup kecil Kalau kalian lihat ini adalah momen dan disini parkirannya Dan ini tempat mau masuknya kalian bisa lewat dari pintu sini Oke ini gue udah sampai disini Gue pengen coba masuk ke dalam teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe ya Sekarang kita udah sampai di dalamnya Dan sekarang kita lagi nunggu Momen lagi diambilin makanannya Nah ini tempatnya cukup bagus Kalau kalian lihat ini videonya Oke guys jadi kali ini gue lagi coba lagi makan Dan di sini ada banyak menunya Nah kita ngambil katanya gak terbatas Kayak ngambil berapa aja Untuk makanannya sendiri Itu ada di sini ada mie Nasi Ini kita ngambil sendiri Oke namanya apa Kak Yang mana Dari semuanya Draft Chicken skit Ini Akul Ini ada salat buah Salat buah Pinci Ada dadar bulu Dadar bulu Jadi ini kita bisa ngambil sesuka kita ya Kak Terkecuali untuk kaos kita yang menyediakan Oke Untuk waktunya sendiri kita gak bisa ngeliat ya Kita 20 menit rakyat kita kan ngabarin Oke diambilin supnya Oh iya nama Kakak siapa? Masanya Putih Putih Oke makasih ya Kak Putih Ya gimana tempatnya Oke kan Karena gue sedikit kaget Awal masuk tadi Ya kita makan dikasih waktu Karena ini Berapa kali gue makan dikasih waktu Selama ini gue selama ini makan Belum pernah ketemu makanan unik Ya ada waktu Oh iya Startlornnya dia mulai dari Rp88.000 Terus gue tadi Gue pengen ngambil yang di harga Sekitar Rp125 Yang versi premium ya Nah gue pengen yang Momen bakar-bakar Ngegrill ya Karena disini ada 2 menu Ya satu yang mode rebus-rebusan Kayak gini teman-teman Yang kedua dia kayak Mode Dibakar Ini adalah Video gue Momen lagi makan ya Ini videonya Oke teman-teman Jadi kita kali ini Pengen ngebakar Ini untuk bakarannya Oke guys Nah langsung aja gue alihin ke Suara ya teman-teman Nah ini dia adalah ayam Yang udah disiapin dari Mbaknya tadi Kita boleh makan sepuasnya Walaupun ayamnya dikit Tapi kita boleh nambah kok Teman-teman Jadi jangan takut Nah ini dia Dagingnya Yang dibilang cukup tipis Nanti untuk lebih jelasnya Daging bagian akhir ya Teman-teman Dan untuk sekarang Gue lebih kayak Kemasak-masakan Dibakar-bakaran Nah ini kompornya kayak gini ya Kita dikasih kompor Buat masak sendiri Oh ya ini gue dapet jus loh Tadi Mbak Uti Oh makasih banget ya Mbak Uti Oh baik banget Nah ini rasanya enak Mbak Uti Oh ya Gue lupa Lanjut lagi Kita masak ya teman Ongseng Ongseng kira-kira udah mateng Angkat aja ya Kalian bisa bebas Mau matengnya Semana Kalau gue sukanya Matengnya kayak gini ya Oke kita coba campurin nasi goreng Oke kita bakal coba rasain Sebelum gue ngejelasin Rasanya gimana Nasi gorengnya Teman-teman Nah disini gue pengen poin ke kalian Nah disini gue coba masukin Itu ada ayam Ya yang putih Ya ayam Ayam ini gue mau masukin semuanya Gue masukin Karena waktu disini sangat cepat Jadi gue masukin semua ya Itu gue ingatin ke kalian Waktu disini terus berjalan Oke kita balik Kita nyobain nasi gorengnya ya Enak banget guys Gue sampe gak bisa berkata Apa-apa ini Enak banget Dengan aroma di depan kita ya Aroma daging Ayam Wow Ini perfect banget sih Gokil 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 Guys Ini kalian harus cobain Situ gue bilang kayak gitu ya Oke Gue mau makan lagi Suapain kedua nih Ong Ini buat temen-temen nih Uh enak banget guys Gue sampe Disini gue sampe Lupa sih Ngomong Sampe Gue ngelupa Ngomong Review Saking enaknya Akhirnya gue videoin Oh iya ini dapet bumbu loh temen-temen Dari Mbak Uti Ayo dong yang tau Mbak Uti Kenalin ke gue Oke kita balik lagi Nyemprungin disini Nah ini gue tadi bilang ke temen gue Kalau gue pengen pake bumbu ini Dia mau gak Ternyata dia mau Dia temen gue lahap banget dia makan Dia nambah lagi guys Kalau gue sih makan aja Karena enak guys Nasi goreng campur ayam dengan aroma Aroma daging di depan kita yang lagi dibakan Kalian harus nyobain sih Kalau kalian belum cobain ngegrill Kalian harus cobain nih Dengan makan nasi goreng Dicampur dengan aroma ngegrill Wah gue tuh sampe geleng-geleng guys Terus gue bilang enak banget temen-temen Oke gue lanjut makan Oke kita lanjut ke review selanjutnya ya guys Yeay Akhirnya sudah habis Nah sekarang gue bakal nge-review shopnya nih Wah dagingnya banyak banget Sih anjay Oke kita ambil Oh itu ada penutang Terus kita dapet dagingnya Daging lagi Waduh makin Kita coba Gue masih punya tuh Gue lagi mikir ini rasanya kayak gini Oh gue nambah lagi yang kedua Berarti seenak ini guys Gue gila gue lahap banget kan Itu enak banget Shopnya Hmm Kalian harus nyobain Ini shopnya lebih enak daripada gue masak ngegrillnya sih Gokil ini Kuahnya dapet Dagingnya empuk Lezat Pas di mall tuh kayak melumer gitu sih dagingnya Wah Kayaknya Gue lebih suka ke daging yang ini sih Supnya tuh gue sampe gak bisa ngomong apa-apa lagi loh Padahal gue lagi nge-review kan posisinya Oke Itu enak banget gue bilang Jempol tuh jempol buat dagingnya Oke kita Udahin dulu ya Nge-review dagingnya Oke lanjut ke selanjutnya Kita tadi di dressnya tuh kita dapet kulit juga Ini kulit ayam Kalian denger kan tadi suara keriukannya Oh ini keriuk banget Crispy banget guys Ini enak banget Ini yang tadi kata mbaknya chicken apa tadi Pokoknya ini yang gue tau pulit Oke itu gue bilang ke kawan gue Apakah lo pengen nambah lagi Enggak nih Gue masih pengen nambah sih nanti Gak mau rugi lah Anakos Gue makan lagi ya Lanjut makan Kita udah berhasil ngabisin semua Makanannya Dan ini Wadah daging Sudah habis teman-teman Ini ada berapa nih 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ada 10 ya Ini untuk wadah ayam Kita dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dapet 6 Boleh boleh Oke teman-teman Jadi kita dapet yang putih itu Dia dagingnya seperti ini Kalau kita lihat dia Ya warnanya seperti ini guys Nah untuk daging yang warna putih Jadi ternyata Kalau kita nyentuh ini 1 Nah kita harus ngabisin ini 3 Sedangkan yang Taper yang warna merah Kita dapet daging yang warnanya kayak gini Gue gak tau apa bedanya Nah nanti gue coba tanya Apa bedanya dari 3 daging ini Kalau ini gue nyentuh 1 Gue harus ngabisin 3 Kalau gue gak ngabisin 3 ini Ya sebenernya gue bayar Gitu Nam dia dagingnya lebih kayak kehitaman Dan teksturnya dia kayak lebih berair banget disini Gue gak tau bedanya Mungkin gue bahkan minta tolong Mbaknya ngejelasin Saya boleh minta jelasin gak sih Ini apa bedanya dari 3 daging ini Ini sama kita melalui coklat Ini bagiannya hubungan daging Apa yang simpelnya Yang diracik pakai bumbu Oh diracik pakai bumbu Ini jadi warnanya hitam kayak gini ya Lemaknya ya bagian pahaknya Oh bagian pahaknya ya Lemaknya yang putih ya Terima kasih ya Oke Mungkin itu sedikit simple Yang tadi juga awalnya gak gue jelasin Sekarang gue jelasin Sekarang gue mau masak Dengan 3 bumbu ini Gue mungkin nyentuh yang putih aja dia Gue agak suka yang berlemak ya Dan itu bayarnya harus dengan olahraga sih Nah oke lah Itu masih banyak Sampai Ini dia adalah Ada lemak ya guys Nah gue coba campur semua bumbu Sikat aja udah semua bumbu ya Aduh setelah kita Masak Ongseng Ongseng guys Jadi gue langsung aja ya Pakai audio Ini gue tadi jelasin aromanya itu enak banget Ini gue lagi Momen-momen masak Teman-teman Nah gue tambahin sambal lagi Karena gue suka pedes guys Oke langsung gue tambahin ke dagingnya yang Bener-bener katanya berlemak ya Dan ini enak banget ternyata Kayak lemaknya gak berasal Tuh kawan gue tuh Dia malah nyariin Waktu dia Kadal udah makan Tapi dia pengen nyoba Karena gue enak banget kan Ternyata emang enak Enak itu sih Gajinya cuma tipis kayak gitu Jadi kayak enak banget lah Pas lah Gue suka Nah sekarang Gue pengen nambah Yang kedua teman-teman tadi Yang Apakah tambahnya Tadi lupa aku Guys Ini yang merah ya Oke Satu lagi yang hitam Tapi ini kayaknya lebih Bikin gue tertarik sih Yang katanya Udah dicampur dengan bumbu Oke Ini Tadi yang katanya Bagian apalah itu Gue lupa ya Langsung kita coba Masukin bagian yang Bumbu Oh ya sebelum masukin Jangan lupa teman-teman Ngidupin kompornya loh Nanti gak mateng guys Oke Langsung kita Taruh Set Ini yang hitam nih Wow Rasanya ya Ini kayaknya bakal enak banget sih Karena Tadi kata mbaknya Ini kan udah dicampur bumbu ya guys Pasti fix Ya Sesuai ekspetasi sih ya Rasanya Karena Udah dicampur bumbu Dan Ini Wow Lihat tuh Warnanya Kalian bisa lihat sih Warnanya tuh merah banget ya Nah Ini gue dapet kayak Kecap Kita kecap Kayaknya kecap acen ya guys Uh Gue ngejelasin aja Sampai ngiler temen-temen Kalian apa gak ngiler sih Oke Langsung ya Kita aduk Aduk Ongseng 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 Kita tunggu ya Sampai mateng ya ini Nah Disini guys Kawan gue Bantuin nih Dia bantuin gue Masak ya Dia Kasian banget Nget gue ngodak Ngaduk Ngaduk Tuh dia Pinter tuh Sama dia Gak dijerin satu Tapi dipisah-pisah Katanya Biar mateng Itu cara masak yang bener Ya Malum ya Anak Gak pernah makan daging Jadi Ya udahlah ya Ya udah Gue akhirnya ngikutin Kata dia ya Oke Sekarang kita nunggu Ini sampe dia mateng Gue bakal ngakuin kayak gini Daripada gue lama-lama Ya Gue cepetin aja ya Videonya guys Guys Kira-kira ini udah mulai Mateng tuh Warnanya udah berubah ya Tadi warna merah Dengan warna merah-merah gelap Sekarang sudah berubah Jadi kayak Hitam nih Berarti ini udah siap santap Gue udah gak sabar banget Kalo orang liat Muka gue tuh Gue liat tuh Gue langsung angkat aja ya Oke Itu kompor gue kecilin Temen-temen Karena kalo misalnya Kebesaran Apinya bakal gosong Jadi inget ya Jangan memalu-maluin Kayak gue tuh Kompornya sampe gosong Karena apinya kegedean Yang pertama Nah ini langsung gue nyobain nih Masih panas banget ini Itu sampe Asp-asmin tuh ngebul boy Nah Gue udah gak sabar banget Oke guys Gue langsung makan nih Ayo lo aja pemakan Gue mau makan dulu Gue tiup dulu ya Karena panas banget Dan Nyam-nyam Nyam-nyam Rasanya tuh Enak banget sih Iya Harusnya udah gak perlu Dikasih bumbu lagi Karena dia udah ngeresep gitu Bumbunya Dan dipotongnya kan tadi tipis Terus yang per Bumbu-bumbu Ketambahnya Jadi itu enak banget Ya temen-temen Dan Disini Gue Kayak Kurang aja sih Tambah lagi ya Amn Ini suapan kedua Dan Rasanya tuh Enak guys Gokil banget guys Itu gue sampe Enggak berkata apa-apa Sampil kepanasan Ngomongnya Nah Itu kepanasan Itu muka gue lagi Kepanasan Makanya Tapi itu Gue tetep bilang Itu enak banget ya Enggak bohong sih itu Oke Kita lanjut ke Makanan yang ketiga ya Ini sambil gue makan ya Blah-blah-blah Gue cepetin aja Temen-temen Karena durasi ya Yeay guys Ini udah habis Dan Kita masak lagi Yang kedua Ini bagian Paha Kalau gak salah ya Temen-temen Atau bagian apa Ya kayaknya Si bagian paha Kalau gak salah So sorry Karena gue gak tau banget Tentang daging Tadi mbaknya lupa Gue bilang apa Nah ini jelah kan Ini merah banget Beda ya Dari yang tadi Yang tadi kan Naga coklat Berhubung Dia udah habis Kita menghabiskan Isikan Widih Temen gue tuh Dia tuh paling baik ya Walaupun dia sudah kenyang Dia tetep bantuin Cara masak yang benar Ya kalau gue masak Ya sorry guys Gue emang Kalau masak agak barbar Tuh Lihat jenera bumbu Orang pada pake sendok Gue langsung gue tuangin Dan Tumpah pula Gue agak panik sih itu Ya Ya Tuh temen gue The best sih dia Ngebantuin gue Dan ini sambil Udah Langsung aja guys Barbar aja Mas masukin Orang-masuk total Kalau gue gak goreng ya Jadi biar Bawangnya Bau pedes cabai Itu guys Itu kayaknya Orang-orang yang Kalau makan disini Bakal Kapok sih Aduh itu Itu Gara-gara kepedesan sih Sorry ya Gue ngelap-ngelap Tisu Oke Kita bakal nunggu Sampai dia mateng Dan sampai berubah warna Karena gue bakal Video ini Ngaduk-ngaduk terus ya Sampai berubah warna Jadi gue gak doyan banget Kalau makanannya mentah Oke Ini Temen gue Bantuin gokil kan Dia baik ya Ya Langsung aja kita Lanjut Sampai dia mateng Oke guys Nah kalian harus lihat Dari posisi atas Apa yang gue liat Itu liat Wah suasananya Kayak gini Mendidih banget Dan itu gue dapet Tiga bumbu Sebenernya ya Terbenda gue pake Semua sambal Sisa sambal Kisui Wih langsung gue barbar ya Langsung gue masukin lagi Sampai habis Gak peduli Gue suka pedes Nah The best lah temen gue Selalu ngebantuin Dan itu Habis banyak sih Semoga mbaknya Gak kapok ya Kita review Kayak gini ya Ya mantep kan Gokil kan Nah ini kita masak Masak Ozeng 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 Dan tadi itu Sob Habis Udah habis Terus disitu ada Chicken crispy Apalah tadi Kayak kulit Dan Nah itu ada Juice Yang dibawin mbak uti Thank you banget Ya mbak uti Dan ini piring Yang buat Oh enggak Itu gue nunjukin Tumpah ya Tadi sorry ya Untuk yang punya toko Maaf Saya emang agak Kena kos-kosan Jadi agak barbar gitu Gak sesuai aturan Nah ini posisinya kayak gini ya Temen-temen Nah ruangannya kayak ginilah ya Nah ini banyak banget tempat duduk Dan tuh Kalau kalian mau makan disini Kalian bisa pilih nih tempat duduknya Dan kebetulan udah malam Jadi akhirnya segini Disini gue jadi Kayak lebih leluasa Untuk makan menikmati Dan ruangannya itu cukup nyaman Kalau kalian lihat Kalian bisa lihat Dan ya Inilah temen gue Namanya Wijaya Widi Ini tampan dan pemberani ya Temen-temen Nah ini dia Pokoknya selalu ngebantuin gue Kalau gue nge-review Kemana pun ada dia lah ya Di Medan ini Nah itu tuh Untuk atasnya Dia kayak desainnya Menarik ya Dan tetap dia pakai Biar asap-asapnya itu keluar Jadi enggak bener-bener tertutup Walaupun ruangannya ber-ac Dan ini ada emasnya Dan mbaknya Itu mbak uti bukan ya Eh kayaknya bukan Aku teruti-uti guys Tadi si mbak uti pakai baju hitam itu putih Jadi tentu saja Bukan Dia ada di belakang ya Oke Ini gue mau membalikan kameranya dulu Set Oke Gue ngatur posisi Biar kita Eh sepertinya udah mateng sih temen-temen Nah kita mari mencoba Sep 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 Nah Wah Akhirnya mateng ya Setelah kita merikuti tempat Yuk guys Udah mateng nih Waktunya kita mencoba Suapan yang ini ya Tadi yang mana tadi Nah ini Oke Kita coba ya Apa bedanya dari tiga yang lain Jadi ini Merah banget Hmm Nyam 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 Hmm Nyam nyam Dan gue disini ngerasain bener-bener teksturnya guys Teksturnya lebih beda dan Teksturnya ini juga enak Jadi Setiap Makanan punya ciri khas sendiri Teksturnya enak banget Tadi kan udah campur bumbu ya Jadi kayak Udah enak juga sih Ini Fungsi dipotong tipis-tipis Ternyata Gini ya Jadi kayak Bumbu yang kita tuangin tadi Biar ngeresep Hmm Ini gue sambil ngomong Temen-temen Ini gue sambil ngiler guys Karena gue pengen makan lagi Kalian kayak gitu gak sih Iya Ini liat tuh Wow Itu Dia Bukan ke gaji ya Aduh Jatoh Sorry Dia bukan ke gaji Cuma lebih ke urat sih Sepertinya Kayak urat Kalau gaji yang awal tadi ya Awal yang di awal ya Ini lebih ke urat Bagian paha Kalau gak salah Kalau gak salah Ini bukan sih Kalau yang bener Coba dong Bantu gue komen Gue agak lupa ya Am Am Gue mau ngunyah-ngunyah dulu Karena ini enak banget Dan rasanya nikmat guys Kalian harus nyobain semua Pokoknya Kalau kalian kesini Jangan mau rugi ya Sebagai anak Yang tidak mau rugi Ya Kita maunya untung gitu Nah Mungkin itu aja ya guys Yang Kalian liat Dari video-video ini Gak usah Cukup banyak Gue juga udah bingung Harus ngomong apa-apa lagi Mungkin gue sudah kenyang Disini dan Menem gue abis mbak Mbak Uti Boambilin lagi gak Nah disini Boleh minta Air minum lagi gak Iya Kita tolak Anjay Pengennya sih Nganter mbak Uti ya Biar bisa Ketemu lagi Oke Mungkin disini aja Kalau kalian tau Uti siapa Ya Tag gue lah guys Oke Mungkin udah ya Untuk review makanannya Udah sampe sini Itulah beda-bedanya Tadi ya Videonya Cukup Ngesin aja guys Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Ini gue udah selesai makan Dan gue ucapin Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like Comment Sampai ketemu di next video Oke guys See ya